Halo teman-teman Supervisor, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Plausible Web Analytics di Ubuntu 20.04. Di sini sudah terbuka website Plausible di Plausible.io. Plausible ini adalah software web analytics, fungsinya sama dengan Google Analytics, tapi lebih sederhana dan lebih privasi. Selain itu ini open-source bisa di-install di server sendiri. Plausible ini juga memenuhi standar aturan atau regulasi mengenai privasi seperti GDPR, CCPA, dan PECR. Ini dibuat di Eropa. Kita lihat, ini ada Live Demo-nya, kalau mau langsung lihat hasilnya seperti ini nanti. Misalnya last 30 days, seperti ini. Ini yang ditampilkan dalam satu halaman saja. Jadi yang hanya membutuhkan data visitor, total pack view, bounce rate, visit duration. Biasanya data ini yang basic yang dibutuhkan. Sumbernya dari mana, apakah dari Google atau media sosial, halaman mana yang diakses, dari negara mana saja, perangkat, browser, OS yang digunakan. Oke. Nah, ini diharapkan bisa menjadi pengganti dari Google Analytics. Jadi perusahaan yang bisa menyediakan server sendiri untuk menjalankan Plausible, biasanya disarankan pakai ini. Kalau hanya membutuhkan data basic seperti ini. Karena kalau perbandingannya dengan Google Analytics, ini kan sederhana. Kalau Google Analytics itu cukup kompleks, banyak menu, banyak informasi di dalamnya, banyak konfigurasi yang dibutuhkan kalau memaksimalkan Google Analytics. Baik, sekarang kita ke teknis instalasi. Server yang digunakan, pakai VPS Ubuntu 20.04. Plausible ini kalau kita install di server sendiri, pakainya docker. Kita butuh docker. Tutorialnya pakai docker 20.10. Kita butuh docker.compose. Git. Dan untuk aksesnya memakai domain. Kita butuh domain. Pakai engine and reverse proxy dan SSL. Kita install docker terlebih dahulu. Kita install dependensinya dulu. Lalu kita download GPG-K untuk docker-nya. Setelah itu, pasang repository untuk docker. Kita update dan install docker-nya. Setelah docker terinstall, kita lanjut install docker-compose. Kita download dulu. Oke, lalu kita berikan permission execute. Oke. Sekarang kita cloning dulu repository-nya plausible. Kalau belum install git, install git dulu. Oke, install git-nya sudah ada. Cloning sudah. Sekarang kita pindah directory ke hosting. Ini repository dari plausible yang sudah di cloning tadi. Sekarang kita butuh SSL. Kita generate secret key. Bisa pakai command open SSL. Ini saya buka tab baru saja. Oke, ini nanti kita copy. Lalu kita buat file konfigurasi dengan nama plausible.conf.env. Nah, hasil key yang digenerate tadi masukkan di secret key. Oke, lalu alamat email untuk admin, admin username, password. Nah, silahkan sesuaikan email, username, password, dan nama domain-nya. Nanti mau pakai https. Ini pakai subdomain pay.submine.my.id. Oke, setelah itu kita jalankan server-nya menggunakan docker-compose. Enter. Nah, yang dilakukan docker-compose ini akan download, image, extract, dan membuat yang ini. Membuat postgres database, clickhouse database, migration database untuk skemanya, membuat akun admin, dan menjalankan server, jalannya di port 8000. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Masih proses download semua. Oke, sudah selesai. Ini bagian akhir yang di-running network volume container. Yang sudah terbiasa dengan docker akan lebih mudah. Sekarang kita install dulu nginx untuk reverse proxy-nya. Ini kita clear. Install nginx. Oke. Lalu buat file config. Reverse proxy-nya. Kita masukkan konfigurasinya. Oke, silahkan sesuaikan server name-nya memakai apa. Ini konfigurasi paling simple. Konfigurasi simple untuk reverse proxy. Saat ini, plausiblenya jalan di sini. Di port 8000. Oke. Lalu kita save. Setelah itu kita restart nginx. Oke. Coba kita cek status nginx. Apakah tidak ada yang error? Oke, aman. Nah, harusnya sudah bisa di-access. Server name-nya tadi. Oke. Sudah jalan. Sekarang kita mau install SSL-nya. Install startbot dulu. Let's encrypt untuk nginx. Kalau sudah, request SSL-nya. Sesuaikan nama domain atau subdomain-nya dan alamat email-nya. Enter. Oke, berhasil. Sekarang, kalau kita refresh, harusnya sudah HTTPS. Oke. Sekarang kita masukkan alamat email. Sesuai konfigurasi tadi. Dan password-nya. Login. Oke. Nah, untuk masukkan memonitoring website. Add website. Nanti tinggal masukkan di sini nama website-nya. Misalnya ini. Time zone-nya. Add snippet. Nah, ini tinggal copy ke web-nya. Di dalam head. Lalu start collecting data. Nah, ini akan nunggu data. Nah, ini akan nunggu data kalau sudah dipasang kodenya. Yang sudah terpasang itu. Kalau kita lihat hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini traffic selama tujuh hari terakhir. Ini masih baru saya pasang. Baru saya coba. Nah, ditampilkan bounce rate. Visit duration. Sekarang visitor ada berapa. Nah, top source. Referalnya dari mana. Rata-rata dapat blog saya itu dari Google. Kemudian halaman yang paling banyak diakses. Ini lagi banyak yang belajar Debian server. Debian 9. Map-nya. Kemudian perangkat yang digunakan. Apakah laptop, desktop, tablet, atau mobile. Browser. Paling banyak Google Chrome. Dan OS. Penggunanya banyak di Windows, Android, dan Linux. Jadi seperti itu cara instalasi plausible. Untuk web analytics. Yang sudah terbiasa dengan Docker. Akan lebih mudah. Karena ini tadi basisnya dibungkusnya pakai docker untuk self-host. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial video-video selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Terima kasih.